Intro A'udhu billahi minas syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala alin syaitina Muhammad Kama soleh ta'ala syaitina Ibrahim wa bari ala syaitina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat Dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam negara kita Negara tercinta kita yaitu Indonesia Kita diciptakan Banyak sekali suku, bahasa, bangsa Yang berada di negara kita Khususnya negara kita Banyak sekali suku-suku Masing-masing daerah Punya bahasa masing-masing Masing-masing daerah Punya suku masing-masing Tapi bersyukurlah kepada Allah Kita telah dipersatukan Di dalam dua kalimat tayyibah yaitu Ashatu ala ilahilallah wa ashatu anna Muhammad wa rasulullah Sehingga suku-suku bangsa itu Telah dipersatukan Ini sangat menarik Terutama di negara kita Negara Indonesia Yang ada banyak agama Tapi bagaimana cara menyingkapi Kita sebagai orang yang beragama Dan kita sering mendengar Apa itu arti dari toleransi beragama Jangan kita salah paham tentang toleransi beragama Sehingga antara agama dengan agama yang lain Bercampur aduk Sehingga antara agama dengan agama yang lain Dicampur-campur Ini bukan toleransi Karena masing-masing Masing-masing di antara agama dengan agama yang lain Punya pegangan dan pedoman hidup Pada saat Nabi Muhammad s.a.w. pergi hijrah Dari Mekah pergi ke Madinah Dia bertemu dengan orang-orang Yahudi Dia juga bertemu dengan orang-orang Nasrani Sehingga apa yang dilakukan baginda Muhammad s.a.w. Ternyata hubungan baginda Muhammad s.a.w. Dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Baik Nabi Muhammad tidak pernah memerangi mereka Nabi Muhammad tidak pernah mengajak perang dengan mereka Maka kalau hari-hari ini Di negara kita sendiri Antara umat beragama dan antara sodara dan satu bangsa saling bertengkar Ini bukan semata-mata apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad s.a.w. Karena pada saat Nabi Muhammad s.a.w. pergi hijrah dari Mekah ke Madinah Dia bertemu dengan banyak orang Nabi Muhammad tidak pernah memeranginya Jangan sampai salah paham bahwa Muhammad mengajarkan tentang perang Tidak Nabi Muhammad tidak pernah mengajak perang kepada siapapun Tapi Nabi Muhammad memerangi kebatilan Memerangi kejahatan Bukan memerangi orang-orang yang berada di jalan agama masing-masing Pada saat kenabian Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad tidak pernah berperang dengan orang Nasrani Maaf Nabi Muhammad tidak pernah berperang dengan orang Yahudi Tapi Nabi Muhammad ternyata berperang dengan bangsanya sendiri Karena bangsa orang-orang Arab Orang-orang Kures pada masa itu Bukan bangsa yang beragama Tapi bangsa yang menyekutukan Allah Karena di dalam mereka ada penyembah-penyembah berhala Ada penyembah berhala Ada aliran majusi Penyembah api Ada penyembah-penyembah yang lainnya Yaitu perdukunan, klinik, dan lain sebagainya Jadi ternyata Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah mengajarkan untuk memerangi umat beragama Tapi yang diperangi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Siapa yang menyekutukan Allah Adalah orang-orang yang menyembah berhala Karena pada masa kenabian Muhammad s.a.w. Di sekitar Kaabah pada masa itu Ada sekitar 360 berhala yang berdiri di sekitaran Mekah dan Kaabah Itulah yang diperangi oleh Pak Ginda Muhammad s.a.w. Sejarah kenabian Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad tidak pernah berperang dengan orang Yahudi Tidak pernah berperang dengan orang Nasrani Karena mereka orang yang beragama Maka kalau hari ini Bicara tentang toleransi beragama Maaf Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk berperang dengan orang-orang yang beragama Karena orang Yahudi dia berpegang teguh kepada kitab Taurat Artinya mereka punya pedoman hidup Orang Nasrani berpegang teguh kepada Injil Artinya mereka punya pegangan hidup Maka kalau bicara tentang toleransi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk berperang Tapi Nabi Muhammad mengajarkan untuk saling mengasihi Menghormati sesama manusia Yang sudah beragama Maka kalau bicara tentang toleransi beragama Apakah boleh kita menghormati saudara kita orang Nasrani? Boleh Apakah boleh kita menghargai dan menghormati orang Nasrani? Boleh Karena Nabi Muhammad hubungan dengan orang Nasrani pada masa itu Juga hubungannya baik Kalau hari-hari ini Kita terus dipertengkarkan oleh masalah agama Antara agama dengan agama yang lain bertengkar Itu bukan salah Saudara-saudara kita Bukan salah orang-orang yang di sekitar kita Tapi yang patut dipersalahkan adalah Pemahaman-pemahaman-pemahaman kita yang salah Pengajaran-pengajaran kita yang salah Sehingga membawa masalah Terus membawa masalah Jadi yang dimaksud toleransi beragama adalah Wajib hukumnya kita menghormati Menghargai saudara kita yang sudah beragama Baik orang Nasrani Baik orang Yahudi Baik orang Islam Wajib hukumnya untuk menghargai dan menghormati Tapi tidak boleh ikut campur Tentang tata cara beribadah masing-masing Inilah yang disebut toleransi beragama Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih